Hai Sobat Kutipan Fakta. Kembali lagi bersama kami. Apa yang menyebabkan gempa bumi? Gempa bumi paling dahsyat dalam sejarah terjadi di Provinsi Shaanxi, Cina, pada 23 Januari 1556. Gempa tersebut menewaskan 830 ribu orang. Di seluruh dunia kita mengalami gempa bumi, dan beberapa negara mengalaminya lebih sering daripada yang lain, tetapi mengapa? Kita tahu bahwa gempa bumi dapat menggerakkan tanah, dan merusak area yang kita bangun. Tapi apa yang menyebabkan mereka pada awalnya? Pada artikel ini, kita akan melihat penyebab gempa bumi di seluruh dunia. Apa itu gempa bumi? Emisi yang terjadi secara tiba-tiba, ini juga disebut gelombang seismik, disebabkan oleh gerakan tiba-tiba atau pecahnya batuan bawah tanah. Kebanyakan gempa bumi terjadi di tempat pertemuan lempeng tektonik, atau di mana ada garis patahan, tetapi bisa juga disebabkan oleh gunung berapi, tanah longsor, dan ledakan. Secara khusus, mereka terbentuk ketika batuan tiba-tiba bergerak di litosfer bumi. Contoh, gunung berapi adalah penumpukan tekanan bawah permukaan yang perlu dihilangkan, dan letusan tiba-tiba ini menciptakan gelombang seismik, yang menyebabkan gempa bumi. Apa hubungan antara garis patahan dan gempa bumi? Garis patahan adalah di mana sepotong batu menjadi pecah di bawah permukaan bumi. Garis patahan dapat berubah secara dramatis. Beberapa berukuran 2,5 hingga 5 cm, sementara yang lain panjangnya ribuan kilometer. California memiliki beberapa jalur patahan terbesar di Amerika Serikat, dan San Francisco Bay Area memiliki tujuh jalur patahan utama. Celah-celah di permukaan bumi ini, memudahkan sedimen dari batuan pecah dan jatuh saat lempeng tektonik bergerak, sehingga menyebabkan gempa bumi. Semakin besar garis patahan, semakin besar gempanya. Misalnya, di California, jika ada sedikit pergerakan antara lempeng Pasifik dan Amerika Utara, pergerakan batuan dan rekahan dengan garis patahan dapat terjadi. Apa itu gelombang seismik? Gelombang seismik adalah istilah untuk energi yang merambat melalui lapisan bumi selama gerakan tiba-tiba. Kami telah merekam gempa bumi selama lebih dari 4.000 tahun, dan hari ini seismograf digunakan untuk mengukur gelombang energi ini. Hal ini dilakukan dengan merekam gerakan tanah dan getaran. Ini digunakan tidak hanya untuk menemukan dan memprediksi gempa bumi, tetapi juga untuk mempelajari struktur internal bumi. Sederhananya, ia bekerja untuk mengukur gerakan naik-turun bumi, menggunakan beban pegas yang bergerak naik-turun sebagai respons terhadap gerakan osilasi tanah. Muncul dengan pena, untuk merekam gerakan-gerakan ini di atas kertas, dengan setiap gerakan beratnya. Apa itu tremor? Anda mungkin pernah mendengar kata, mikrotremor, alih-alih gempa bumi. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gemuruh gempa, selain gempa bumi, yang berarti apapun di bawah magnitudo tertentu. Ini bisa menjadi indikator bahwa gempa akan segera terjadi dan disebut pragempa. Namun, ini bukan indikator yang dapat diandalkan, bahwa sesuatu yang lebih besar sedang dalam perjalanan. Bagaimana gempa bumi diukur? Gempa bumi diukur dengan menggunakan skala Richter. Pada tahun 1935, Charles Richter menemukan skala Richter, yang telah menjadi metode universal untuk mengukur besarnya gempa bumi. Skala Richter adalah seperangkat angka, yang digunakan untuk menunjukkan besarnya gempa bumi dan merupakan skala logaritmik. Misalnya, gempa bumi berkekuatan 3,0 memiliki sekitar 10 kali amplitudo gempa berkekuatan 2,0. Skala ini digunakan bersama dengan seismometer, yang dapat mendeteksi gempa bumi dari jarak sekitar 100 km. Setiap langkah pada skala Richter meningkatkan amplitudo dengan faktor 10. Gempa bumi diukur dengan menggunakan skala Richter. Skala itu sendiri digunakan untuk menentukan tingkat dampak pada permukaan bumi. Contoh-contoh ini dapat dilihat dalam setiap peristiwa tertentu, dalam sejarah yang tercatat dalam skala. Misalnya, ledakan bom atom Nagasaki dan gempa bumi Lancashire, Inggris tahun 2008, diukur pada skala Richter yang sama. Kedua peristiwa di atas mengukur besarnya sekitar 5 pada skala Richter, menunjukkan bahwa 32 kiloton energi seismik tercatat selama aksi ini. Negara mana yang memiliki gempa bumi paling banyak? Jepang telah mengalami gempa bumi paling banyak dalam catatan. Ini karena Jepang terletak di salah satu tempat paling aktif secara seismik di dunia. Jaringan seismik terpadat di dunia berada di bawah Jepang, yang berarti memiliki lebih banyak gempa reguler, daripada wilayah lain manapun. Apa gempa paling mematikan yang pernah ada? Anda mungkin berpikir gempa paling mematikan yang pernah ada adalah yang terbesar, tetapi tidak selalu demikian. Secara historis, gempa paling mematikan di China, terjadi pada 23 Januari 1556 di Provinsi Sha'ansi. Sekitar 830 ribu orang tewas akibat gempa tersebut. Ketika skala Richter ditemukan pada 1930-an, para ilmuwan memperkirakan seberapa kuat gempa ini. Hasil prediksi menunjukkan bahwa mereka berkisar dari 8,0 hingga 8,3 pada skala Richter. Faktor magnitudo lainnya dapat membuat gempa bumi lebih mematikan, dan lingkungan, keselamatan, dan lain-lain. Mencerminkan jumlah kematian yang disebabkan oleh gempa bumi. Apa gempa terbesar? Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat adalah gempa berkekuatan 9,5 Valdivia, di Chile pada tahun 1960. Gempa tersebut menyebabkan tsunami yang menewaskan sekitar 5.700 orang. Gempa terbesar kedua yang pernah tercatat adalah gempa bumi samudah India 2004, yang menghasilkan tsunami dahsyat. Besarnya 9,3 skala Richter, menewaskan sekitar 230 ribu orang di India, Sri Lanka, Thailand, dan Indonesia. Gempa bumi adalah hasil dari pergerakan strata yang cepat dan energi yang tersimpan menghasilkan gelombang seismik. Kita tidak bisa lepas dari fenomena alam yang mengerikan ini, tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkannya. Kemampuan kita untuk mengukur, memprediksi, dan mempersiapkan diri saat gempa bumi telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan kemajuan teknologi. Ini berarti, sebagian besar, bahwa gempa bumi tidak menghancurkan umat manusia seperti dulu, tetapi bukan menjadi alasan untuk mengabaikannya. Selama bumi bergerak, kita akan selalu mengalami gempa bumi. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.